Halo guys, ketemu lagi di channel Rufa Esports. Guys, nih udah gak familiar banget nih guys, jadi di samping gue nih ada kapten Bona nih, yang sekarang menjadi kapten pilot, ini tangan oke banget nih kayaknya, ini apa pesawat belum gak power steering apa gimana, oke guys, jadi Bona ini pernah menjuara AC Games, dia 2011, bareng mengatakan ya, keren banget nih guys, final sama Almarhum ya, final sama Almarhum, sama Hendra, iya, nah sekarang gue banyak banget yang request gimana caranya buat ngembangkan, kembaliin defense yang bener sama defense balik serang nanti gimana, sama nanti gue mau minta juga kalau buat ngambil double itu buat di tengah kayak gimana caranya defense yang bagus, oke, oke, nah kebetulan karena lagi latihan di GCT nih, bareng-bareng pilot semua nih, pilot semua nih, jadi sekalian aja nih, jadi gue duluan memang satu klub di Jaya Raya sama Bona. Jadi sekalian, gue minta dia buat filter ya, oke, oke, oke ya, oke ya. Alah, 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 alah. Alah, alah, alah. Alah, alah. Alah, alah, alah. Guys, barusan lihat kan keren banget kan defense-nya. Nah, Bang Bon, Jawa, gimana dari pegangan raket-nya dulu deh? Pegangan raket. Oke, dari pegangan raket, yang pertama, kalau defense itu kita megangnya agak di depan, jadi jangan di belakang. Kalau di belakang begini, kita bakal susah untuk ngatur bolanya mau diarahin kemana, tapi kita megang agak depan posisinya. Posisinya begini, jempol di sini, raket begini, kita siapnya begini. Jangan kaku, tapi dilemesin aja. Jadi tergantung lihat datang bolanya nanti gimana, kalau bolanya di kiri kita begini, kalau bola di sini kita masih bisa ngambil pakai backhand, kita pakai backhand. Tapi kalau udah kecuali, kalau udah terlalu jauh, kita baru pakai kanan. Tapi selama masih bisa pakai backhand, kita pakai backhand terus. Lebih enak pakai backhand. Di atas pun juga gini ya? Di atas backhand, di bawah backhand. Karena reflect-nya juga biar cepat. Iya, reflect-nya biar cepat. Jadi soalnya kalau kita ngambil pakai kanan, itu butuh waktu buat ngebalikin raket. Jadi telat kita pasti. Nah, penting banget tuh guys. Nah, butuh waktu buat ngebalikin raket. Pasti telat. Ingetin tuh guys, ingetin. Nah, oke. Jadi, terus kalau kayak buat ngeredam nih, supaya kita bisa balik serang. Selain kita kipas atau kita slice, itu kalau kita mau ngeredam gimana tadi? Maksudnya kita harus tenang, atau kita lihat posisi bola, apa gimana? Jadi, yang pertama yang penting juga, kalau di van itu, kaki jangan diam di tempat. Jadi, kita sebisa mungkin kaki itu enteng. Jadi, bisa fleksibel sih. Nggak harus kaki kiri di depan, nggak harus kaki kanan di depan. Jadi, bisa fleksibel aja tergantung bola. Kalau bola dari silang, kita bisa mungkin kaki kanan agak di depan kalau bolanya dari arah sana. Oke, kenteng. Tapi kalau bolanya di depan kita, ya kita siap biasa aja. Oke, tapi kalau ada silang, dari silang kita agak di sini. Nah, kita bisa redam. Posisi-posisi raket kayak yang ngegesek gitu apa gimana? Kalau buat supaya bolanya kita mau pelan. Kalau bola smash-nya datangnya nggak terlalu kenceng, kita bisa, raket kita bisa duluin, jadi kita bisa gesek gitu. Oke, kalau yang redam untuk silang sama lurusnya? Kalau redam untuk silang, misalnya dia ngemesh, ya kita arahin aja raketnya. Atau sini. Kayak gini ya. Yang penting kaki juga relax. Yang penting kaki relax aja. Nah, kalau yang tadi defense mau buat balik serang, biar kita bisa kipas atau slash. Posisi raketnya dulu deh. Posisi raketnya sama nggak gini, megangnya? Posisi raketnya sama aja. Sama aja begini, cuman begitu gerakan ininya, kita... Agak di gini ya? Agak di... Bukannya gini, bukan ya? Bukannya datar begini, tapi agak ditutup. Tuh, lihat guys, penting banget. Posisi raketnya yang penting. Jadi kalau kalian gini, jangan ke atas gini, jangan datar gini juga. Jadi agak kayak dikasih gesekan. Ya gitu ya, bener ya? Betul. Oke deh, keren banget. Mantap. Thank you, Pak Kapten. Sama-sama. Ayo kah? KYNNK. KYNNK. KARA. Terima kasih sudah menonton!